Halo semua, salam jumpa kembali di channel Dadedi Suka-Suka Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu Setelah sepekan bekerja keras bagaikan kuda Iba waktunya kita berwisata dan berguesria Oke, saatnya kita bersihkan pikiran dan panggilan paru-paru kotor yang terkontaminasi merkuri dan polusi dengan menghirup segarnya oksigen yang melipah ruah di bawah kaki Rinjani dan Mekah Seperti sebelumnya, kali ini kita goes slow ke Tibu Ijo, sebuah air terjun yang bersembunyi di balik rimbunnya Rimba Rinjani yang terletak di desa kekait kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Track kali ini penuh tantangan mulai dari menapati jalan setapak melintasi jembatan menyeberangi sungai hingga menyebab rapatnya hutan serta yang tak kalah seru suara merdu dari deru air terjun Tibu Ijo goes slow Tibu Ijo kali ini tentu saja membutuhkan stamina yang prima karena medan yang diralui cukup menantang yang biasanya diralui dengan berjalan kaki kini kita juga harus mengangkat tunggangan dan butuh waktu sekitar 2 jam untuk menuju ke lokasi mantep coy mantep saat ini jalur sudah membentang di depan hutan yang masih asri dengan menapaki jalan setapak di antara rimbunnya pepohonan dan merdunya suara burung yang berkicau serta sinar sang pajar yang berusaha menyelinap di antara lebatnya pepohonan membuat suasana begitu damai di kaki rinjani di kiri kanan trek juga dipenuhi oleh pohon bambu yang menjulang tinggi ke udara membuat semangat semakin membara saatnya kita rehat sejenak untuk menikmati sajian alam rinjani apa nih kok duak manis merubah rasa duak manis lombok memang seakan tiada bandingan untuk wisata alamnya eksotisme alam dengan berbagai perpaduan membuat kita semua tak habis-habisnya untuk menikmatinya ada satu hal yang harus kita ketahui bersama ternyata pulau yang mengapung di samudera Indonesia ini menyimpan begitu banyak keindahan alam not eksotik mulai dari pesona gunung rinjani yang menjulang tinggi hingga pantai-pantai dan pulau-pulau kecil yang begitu memikat hati hingga tidak salah bagi teman-teman yang berencana untuk berlibur menjadikan lombok sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi oke trek sudah mulai tidak bersahabat tunggangan pun harus diangkat agar perjalanan tetap dapat dilanjutkan kita sudah menyelusuri lumayan jauh ke dalam ribunnya hutan itu artinya sebentar lagi kita akan sampai di air terjun Tibu Ijo kita sudah tiba di aliran air air terjun Tibu Ijo namun treknya semakin sulit namun bagi GTC pantang untuk meninggalkan meninggalkan tunggangannya apapun medannya kita harus lalui bersama oke yuhuu kini kita sudah tiba di lokasi saatnya bersantai menikmati keindahan pemandangan sambil berbasah-basahan dengan menyelami cipratan air terjun Tibu Ijo yuhuu hai 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 ngejelangan tuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton